Mungkin karena mahasiswa dan masyarakat kita harus menyesuaikan itu, kemudian pedagangnya juga menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di Malang, termasuk usaha-usaha distribusi untuk mengantarkan daripada barang-barang yang dipesan oleh masyarakat. Di Malang cukup banyak, sehingga tidak pakai lama. Begitu pesan langsung ada. Nah, hal-hal semacam inilah sebetulnya, kesiapan daripada masyarakat, kesiapan daripada pelaku usaha, termasuk sarana-prasarana yang ada mendukung untuk kita bisa mempertahankan kondisi, jangan sampai terlalu berdol. Dan Alhamdulillah pandemi ini juga sudah secara berangsur-angsur, membaik, Dan kita tahu sendiri, di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi keseluruhan itu di angka 6,24% tahun 2022. Di atas pertumbuhan nasional? Di atas pertumbuhan nasional dan di atas Jawa Timur. Di atas Jawa Timur, benar-benar. Kota Malang itu akan seperti apa ya Pak? Ya, saya berharap bahwa kaitan dengan pendidikan, kemudian kesehatan, ini hari demi hari harus semakin baik. Dalam arti, ada proses yang lebih mudah dalam melayani, termasuk memberikan layanan-layanan kesehatan oleh masyarakat. Jadi akses menuju ke kesehatan itu dipermudah. Akses menuju bagaimana menempuh pendidikan itu dipermudah. Sangat mungkin, itu penting. Karena apa? Kita sudah konsen di situ dan sudah disiapkan. Satu kata tentang kota Malang Pak. Boys. Malang Boys. Halo, berjumpa lagi dengan saya Adrianus Adi dalam obrolan Tribun Jatim Network Seri Semalang. Nah, sobat, masa kepemimpinan Sutiaji dan Sofian Adi di kota Malang sekarang tinggal menghitung hari. Dan selama lima tahun kepemimpinan kota Malang itu, ada banyak hal yang terjadi, yang juga terbangun. Di antaranya ada pembangunan kayak tangan atau juga MCC. Nah, selain itu ada banyak percepatan-percepatan pembangunan yang terjadi selama lima tahun ini di kota Malang. Juga berbagai layanan yang semakin dimudahkan. Dan sekarang bersama saya sudah ada Pak Sofian Adi atau Sam Sofian Adi. Nah, namun sebelum kita mulai perbincangan dengan Pak Sam Sofian Adi, saya akan membuka obrolan ini dengan pantun seperti biasanya. Pagi hari enak makan pisang, setelah itu kita ke kota Malang bersama-sama. Sekarang kita berjumpa dengan Sam Sofian Adi, wakil wali kota kota Malang. Marilah kita sapa dan berbincang bersamanya. Apa kabar nih Sam? Alhamdulillah, tahes komes. Tahes komes. Sam, ini kemarin sudah perpisahan. Selama lima tahun ini apa nih yang dirasakan oleh Sam Sofian selama memimpin kota Malang? Ya, terima kasih Pak Satri. Sejujurnya, kemarin adalah hari kerja akhir masa tugas kami. Dan saya betul-betul merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Dikarenakan, satu, ada kesempatan dari masyarakat pada saat Belkada kami mendapatkan amanah. Yang kedua, dan amanah itu bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua, ada komitmen-komitmen dengan sahabat saya, Almarhum Arief Tarmawan, ketua Demokrat kala itu, yang sekarang sudah diada. Dan saya jaga, saya selesaikan sampai akhir masa tugas. Begitu juga dengan Mas Siti Haji, saya semaksimal mungkin juga menjaga, melaksanakan apa yang pada saat itu kita bicarakan. Nah, ketika lima tahun itu sudah selesai penuh, maka kebahagiaan yang saya rasakan, itu betul-betul, tidak bisa saya bohongi, saya betul-betul berdeka. Dan itu tidak, apa namanya, tidak semua orang lah, gitu ya, karena proses yang sedemikian panjang. Jadi kondisi yang saya rasakan seperti itu, Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh masyarakat, dan saya sampaikan banyak terima kasih, sekaligus mohon maaf, kalau dalam lima tahun ini ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Pak, selama lima tahun ini juga kan, kita melihat ada banyak sekali kemajuan di Kota Malang. Dan periode Bapak ini, yang dari tahun 2018 sampai 2023, itu juga tidak mudah. Salah satunya karena ada pandemi COVID. Apa nih Pak, rahasia dari awal sampai akhir ini, untuk memajukan Kota Malang? Karena ada banyak sekali pembangunan yang terjadi. Tidak saja itu, Mas Satri. kami masuk di tahun 2018 dan sebelumnya diawali oleh sebuah peristiwa yang kita semua tahu. Peristiwa yang terjadi di DPRD maupun di eksekutif yang pada akhirnya menjadi berita besar tingkat nasional itu. itu berdampak pada banyak hal. Satu, tingkat kepercayaan ketika kami diambil sumpah itu, tingkat kepercayaan masyarakat sedang tidak dalam posisi baik, drop, karena ada peristiwa yang di DPR maupun di eksekutif itu. kemudian spirit dan etos kerja dari kalangan eksekutif itu juga di semacam di latar belakangi dengan kejadian itu, dan banyak hati-hati, cenderung takut malah. Jadi, suasananya seperti itu. Yang itu cenderung takut itu di eksekutif. Pada tataran perangkat daerah melaksanakan program itu hati-hati mungkin, tetapi kalau takut kan berdampak pada satu capaian kerja. Nah, ini kita bangun spirit, kita bangun kepercayaan di tengah masyarakat, Alhamdulillah itu bisa ada satu pergerakan yang positif, tren yang bagus, baik dari kepercayaan publik maupun ke kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Spiritnya tumbuh, semangatnya tumbuh, dan kita memang terus-menerus dirampingi oleh KPK, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Ketika itu semua sudah bergerak dan trennya bagus, ada pandemi di tahun 2020. Tahun 2020 ada pandemi yang kita tahu semua kondisi saat itu. Ya, saya bersyukur para pendiri kota Malang itu menetapkan kota Malang untuk didedikasikan sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, dan kota industri. Nah, kota pariwisata, kita tahu banyak kota yang mendedikasikan sebagai tempat wisata, contohnya di Pulau Dewata, itu betul-betul drop ekonominya. Semuanya terhenti, tidak ada kunjungan, dan itu berdampak secara luas, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kita terselamatkan sebagai kota pendidikan ini. Malang ini diselamatkan dengan kota pendidikan yang mana mahasiswa yang jumlahnya ratusan ribu itu masih stay di Malang, dan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk kiriman dari orang tuanya, juga terus lancar. Itu cukup membantu, sehingga dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal, dan seluruhnya itu masih ada gerakan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, Malang sebagai kota industri, kita fokuskan kala itu untuk bergerak di sektor ekonomi kreatif. Dan ini tepat sekali. Karena di saat pandemi, pertumbuhan ekonomi di Malang memang sempat turun. Tetapi tidak separah dari lain. Itu salah satunya indikator yang kami terima adalah bahwa transaksi, traffic jual-beli online di Malang saat pandemi justru naik di atas 100%. 123%. Ini artinya bahwa masyarakat Malang itu sangat familiar dengan kegiatan-kegiatan transaksi online. Mungkin karena mahasiswa itu tadi Pak ya? Mungkin karena mahasiswa dan masyarakat kita harus menyesuaikan itu. Kemudian pedagangnya juga menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di Malang. Termasuk usaha-usaha distribusi untuk menghantarkan daripada barang-barang yang dipesan oleh masyarakat. Di Malang cukup banyak, sehingga tidak pakai lama. Begitu pesan langsung ada. Nah, hal-hal semacam inilah sebetulnya. Kesiapan daripada masyarakat, kesiapan daripada pelaku usaha, termasuk sarana-prasarana yang ada, mendukung. Untuk kita bisa mempertahankan kondisi, jangan sampai teruk-teruk. Dan alhamdulillah pandemi ini juga sudah secara berangsur-angsur, membaik. Dan kita tahu sendiri, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi keseluruhan itu di angka 6,24 prosen. Tahun 2022. Di atas pertumbuhan nasional. Di atas pertumbuhan nasional dan di atas Jawa Timur. Di atas Jawa Timur, benar-benar. Ya, Pak, kemudian dari angka itu berarti ekonomi kreatif di Malang memang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berarti. Jadi pertumbuhan ekonomi secara umum itu disumbang oleh beberapa sektor ekonomi. Salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif. Karena di atas saya itu meningkatkan sampai 10 persen di tahun 2022. Jadi ketika kita concern di ekonomi kreatif, ternyata betul di situ banyak sektor anak-anak muda yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Dan akhirnya faktanya menyumbang 10 persen lebih daripada pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, Pak, ini masih tersangkut terkait COVID juga ya. Saya melihatkan Pak Sofian Edy juga banyak peduli dengan kooperasi. Ini bagaimana, Pak, kehidupan kooperasi sebenarnya di saat COVID-19, Pak? Jadi saya pelajari betul ini masalah kooperasi ini. Perilaku-perilaku masyarakat pada saat pandemi ini kan harus kita pelajari. Sehingga sisi dan sektor mana saja yang harus kita kuatkan. Saya terjun langsung ke kooperasi-kooperasi yang ada di Malang. Ternyata masyarakat kita ini cenderung memanfaatkan daripada fasilitas yang ada di kooperasi. Fasilitas yang saya maksud adalah proses peminjaman daripada biaya-biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika mereka harus kerja di rumah, ketika semua kegiatan dihentikan, dan proses BLT juga menunggu waktu administrasi, pendataan, anggaran, dan lain sebagainya. Maka untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat ini memanfaatkan jasa kooperasi. Karena kooperasi ini cukup fleksibel, tidak saklok, tidak ngaku. Pada saat kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi, mereka pinjam kooperasi, dan pada saat harus mengembalikan pun fleksibel. Sehingga data dan informasi yang saya dapat dari kooperasi-kooperasi di Malang itu, justru ada tren yang naik ketika pandemi. Karena itu tadi, masyarakat untuk mempunyai kebutuhan sehari-hari, sementara harus pinjam kooperasi. Tadi kan disebutkan fleksibel. Fleksibelnya ini seperti apa? Umpamanya gini, ada masyarakat kita yang harus beli peras, harus beli minyak, maka dia pinjam kooperasi. Nah pada hari yang sudah ditentukan, dia kan harus nyicil, harus bayar pinjamannya. Nah pada saat hari yang ditentukan itu, belum bisa nyicil. Atau hanya bisa nyicil separuh dari yang sudah ditentukan. Harusnya membayar 100 ribu, dia punya 50 ribu. Dia diterima, mau nyicil 50 ribu itu. Kalau dia tidak punya sama sekali, dia bilang kepada kooperasi, akan saya bayar dua kalinya di bulan depan. Itu dilakukan antara kooperasi dengan anggotanya ini. Nah sehingga masyarakat simpel, milih yang cepat, fleksibel, dan asas kekeluargaan kotong royongnya itu ada di kooperasi. Dan cerita ini banyak sekali ya waktu? Iya, saya akan datang ke beberapa kooperasi di Malang. Yang ada di kampung maupun yang sudah gede. Itu seperti itu. Pak Edi, kemudian ini, apa harapan Pak Sofian Edi ke depan ini? Kota Malang itu akan seperti apa ya Pak? Ya, saya berharap bahwa kaitan dengan pendidikan, kemudian kesehatan, ini hari demi hari harus semakin baik. Dalam arti, ada proses yang lebih mudah. Dalam melayani, termasuk memberikan layanan-layanan kesehatan oleh masyarakat. Jadi akses menuju ke kesehatan itu dipermudah. Akses menuju bagaimana menempuh pendidikan itu dipermudah. Sangat mungkin. Itu penting. Karena apa? Kita sudah konsen di situ dan sudah disiapkan. Contoh. Hari ini, kita sudah memfasilitasi daripada warga Malang yang belum bisa ikut BPJS. Premi-nya kita sudah selesaikan. Maka kita harapkan dengan KTP saja masyarakat sudah bisa dilayani. Itu akan mempermudah akses ke sana. Pada tahapan berikutnya, kalau sudah aksesnya dipermudah, maka kualitasnya pelayanan kualitasnya di jaga. Syukur bisa ditingkatkan. Tidak ada diskriminasi antara yang mandiri, antara yang ikut BPJS. Semuanya dilayani dengan sebaik mungkin. Ini sebetulnya kan dalam rangka untuk mengangkat teracet ke depan. Baik pendidikan. Termasuk untuk masalah stunting itu juga ya Pak Sayang? Betul. Stunting malah program nasional kan? Iya. Jadi stunting itu ada target-target nasional yang harus diraih. Targetnya seperti target WHO. Tahun 2024, angka stunting berdasarkan survei yang dilakukan oleh kementerian harus diangka 14%. Dan kita optimis bisa tercapai itu. Karena semuanya bergerak untuk bisa menangani masalah stunting. Ya, itu masalah stunting juga. Tadi juga disebutkan terkait pendidikan. Pendidikan di Kota Malang juga sudah mulai, akses pendidikannya sudah mulai bagus ini Pak. Ada lagi Pak? Ya, jadi disamping pendidikan dan kesehatan aksesnya dipermudah, kualitasnya ditingkatkan. Program-program mandatory program yang dari pusat harus dijalankan. Ini bentuk daripada program nasional. Salah satunya adalah kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrim harus bisa dicapai sesuai target nasional. Kemudian yang masalah perkotaan. Masalah perkotaan ini terkait dengan sarana-prasarana perkotaan. Perkotaan itu kan jenderung lahannya terbatas. Kemudian ada kawasan perumahan yang sangat padat. Dan kehidupan di lingkungan itu harus sehat. Ini menjadi juga agenda penting ke depan. Kemudian sarana perkotaan yang lain, jalan dan lain sebagainya, menjadi tempat tujuan baik dari warga kota maupun di luar kota Malang untuk mengkais rezeki dan pasti ada kepadatan-kepadatan di jalan raya. Maka proses gerakan daripada masyarakat supaya lebih lancar, maka harus dipikirkan bagaimana kemacetan seminimal mungkin di lakukan pemenahan. Kemudian layanan-layanan juga yang ada di malam air, listrik, telefon, dan sebagainya ini mesti harus juga terus-menerus dihitung untuk jangkauan ke depan. Ini saya kira kebutuhan yang perkotaan, karena tidak bisa tidak itu. Kalau tidak disiapkan cel-cel hari akan menjadi bom waktu. Nah yang lebih penting adalah, walaupun kita kawasan perkotaan, tetapi kita mesti harus tetap memelihara, merawat, dan menumbuhkan budaya yang memang dimiliki oleh warga Malang. Warga Malang dengan kondisinya yang seperti kita ketahui bersama, ada keterbukaan, ada gotong royongnya, kadang-kadang melebihi cintanya terhadap kotanya itu, melebihi apapun ya anak-anak Malang ini, ini adalah satu potensi yang harus terus dijaga, harus tetap dirawat. Cinta damai, ini harus tetap dirawat. Karena kita boleh yang namanya maju, menjadi kota besar, metropolitan, dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kehilangan daripada budaya, akar, dan jati diri, arek-arek Malang. Maka ini juga menjadi bagian penting dalam satu proses pembangunan ke depan. Baik, baik teman-teman semua, dan para hadirin subscriber Tribun Jatim Network, hariansurya atau suryamalang.com, sekian obrolan saya dengan wali kota Malang, dan sebelum saya tutup Pak, ini ada pertanyaan terakhir, jadi apa pendapat Bapak tentang kota Malang, tapi dalam satu kata saja? Nah, sudah dipikirkan Pak? Satu kata kota Malang? Satu kata tentang kota Malang, Pak? Bois. Malang Bois, ya. Bois. Nah, Pak, mungkin tambahan, Pak. Usai menjabat sebagai wakil wali kota juga, satu kata tentang soal apa ini? Satu kata usai menjabat wakil wali kota Malang. Merdeka. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dalam obrolan saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.